Sederalun Jembatan Rangka Baja Blamane Pesangan Selatan Biren yang ambruk akhir Januari 2023 lalu direncanakan dibangun kembali tahun depan. Menurut informasi, saat ini masih dalam proses untuk tender. Hal tersebut disampaikan anggota DPR RI Haji Ruslan M. Daud pada Sabtu 8 Oktober 2023 siang saat mengunjungi lokasi jembatan tersebut. Sebelumnya, Ruslan bersama pejabat Kementerian PUPR sudah meninjau beberapa hari setelah jembatan tersebut ambruk. Usai melihat bersama Kepala Balai Plaksanaan Jalan Nasional atau BPJNAJ, Deddy Mandarsha, para pejabat membuat komitmen atau PPIK lainnya. Haji Ruslan M. Daud mengatakan, kerusakan Jembatan Rangka Baja Amruk Ekses Banjer di ruas Jalan Desa Tanjong Beridi ke Blamane, Pesangan Selatan Biren. Berdasarkan instruksi Presiden atau Impres tahun 2023, dikelontorkan dana sebesar Rp24 miliar untuk pembangunan jembatan. Kunjungan bersama rombongan tersebut bertujuan melihat kondisi jembatan dan langkah penanganan juga melihat realisasi pembangunan Jalan Gampong Kurung Simpo Blamane, Tembus Kurung Simpo dapat dituntaskan. Ruas jalan tersebut dapat menghubungkan antara Jalan Nasional Medan Banda Aceh dari Matang Gelumpang II, Kejamatan Pesangan, dan terkoneksi ke Ruas Jalan Biren Takengon, Kilometer 18 di Gampong Kurung Simpo, Kejamatan Juli, Biren. Inspirasi masyarakat yang ada di Pesangan Selatan, kalau bisa ini adalah harga konek antara Jalan Kuru Simpo dengan Matang Gelumpang II. Jadi kita mulai dari Jalan Nasional dan juga kita akhirnya juga di Jalan Nasional. Jadi lebih kurang membutuhkan anggaran sekitar 30 miliar lagi. Nah insya Allah ini akan saya dorong, ini skala prioritas untuk tahun 2024. Satu lagi Pak, jembatan di Suwak itu Pak, itu kan hanya satu mobil yang bisa lewat. Itu akan dibangun di jembatan baru, itu saya belum bisa lihat. Di belakang ini Pak, di jalur ini Pak. Ya, kita lihat dulu. Jadi Pak, hari ini berapa titik yang kita adun Pak? Ini sudah tiga. Tiga? Ini ada tiga. Ini jembatan Tudadang dan juga Jalan Impres di Cagrut. Dan juga ini Kuru Simpo, Jalan Impres juga. Ini juga jembatan, pengantian jembatan pasca banjir kemarin. Jadi ada empat tempat. Itu akan kita usahakan sebab berhubung saya lihat ini perencanaannya yang salah. Perencanaannya ini pihak daerah tidak turun ke lapangan. Sepatutnya kalau turun ke lapangan dia dilihat. Maka kalau memang jalan lebar tentunya juga harus disesuaikan dengan jembatan. Ini jembatan kecil, maka tadi sudah koordinasi dengan Kabbalah dan juga dengan Sator. Dari Biren, Yusmandin Idris, Rambinus.com Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.